Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tapi disini akan ditafsirkan Walaikin lan tetapi ni yajibu wajib alehi Yang mengatasi al-munajim Apa an ya'mala yentu ngamalakan Sapa munajim bihisabihi kelawan itungani munajim Wakadhali kalanku yang mengkono-mengkono Yajibu alaihi an ya'mala bihisabihi Man utawi uang soddakuhu kang benerakan Sapa man ing al-munajim kasalati Kaya dini sholat Fa innahu ida'takada Fa innahu mangkata man sotuhune Man soddakuhu ida'takada iku yentu nekotaken Sapa man soddakuhu dukula waktus sholati Ing manjingi waktus sholat Fa innahu mangkosak tamenya man iku ya'malu Nah malakan usapa man bidha lika kelawan mengkono-mengkono Tasdik Biza lika kelawan mengkono-mengkono Duhuli waktus sholat Kami selalu munajim lan utawi kang sepadane dukun To ahli perbintangan alhasibu ahli hisab Hualan hali utawi hasib iku man ya'tamidu Iku man uang ya'tamidu kang Sandaran Sapa man aitagese yatakilu kang masrah Hakan Sapa man no ya'tamashaku lan Megang sapa man Bimana zilil komari kelawan Piro piro panggonani bulan Fi takdiri sayrihi ing dalam perkiraan Perjalanani komar wala ibrotalan ora ono Anggapan iku mwujud bi kau liman kola Kelawan ucapan ni uang Kau liman kelawan ucapan ni wang Kau lah Kang ucap sapa man akhbaru ni Aweh kabar ing ingsun sapaan nabiyu Sallallahu alaihi wasallam Kajian nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Finnaumi ing dalam turu Bi anna leilata kelawan teman setuhune Wangi iki iku awalu ramadhana Awale ulang ramadhan Kenapa? Lifaqdi dobtir rai Kerano ilangi 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 wongkang ngimpi Lali syaki Ora kerano ragu fi tahaku ki rukyati ing dalam Bener-bener ngimpi In tahakkoko Lamun Masti akan Sapa man arru'yata ing nimpi Sapa man arru'yata ing nimpi Kau lalu musenif Kita lanjutkan Setelah Syekh Nawawi al-Bantani Menguraikan tentang 5 poin inti Dari 5 poin itu Seseorang wajib untuk Melaksanakan puasa Bulan ramadhan Kemudian Beliau menambahkan Uraian dari 5 hal 5 poin yang telah kita uraikan Di pertemuan-pertemuan sebelumnya Ada sebuah peringatan Yang beliau ingin Sampaikan kepada Para hadirin Kepada para santri Dan kepada para pelajar Fikih Kata beliau Tanbihun Peringatan Apa kalau bahasa Inggrisnya itu Masa ngetahu Warning 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 Nah itulah Wala yajibu Assawmu Wala yajuzu Biqawlil Munajimi Kata Syekhnawi Al-Bantani Puasa itu tidak wajib Bahkan tidak boleh Jika Disandarkan kepada Ucapannya Dukun Jadi Munajim itu Bisa diartikan sebagai dukun Gitu Yang Apa menurut pandangan orang lain Bahwa dia itu Bisa Meneropong Masa depan Kan biasanya dukun seperti itu Pramal Pramal Atau ahli zodiak Kalau ini namanya Ahli Nujum Ahli Nujum Puasa Kata Syekhnawi itu Tidak boleh Pertama Tidak wajib Bahkan tidak boleh Puasa Tidak boleh Melaksanakan puasa Yang bersandarkan Atas Ucapan Ahli Nujum Ucapan Peramal Atau Ucapan Pakar Zodiak Nah Kemudian disini Syekhnawi Al-Bantani itu Melanjutkan Siapa sih Yang dimaksud dengan Munajim Apakah mutlak Dukun Yang ada di Kampung-kampung Atau di desa-desa Biasanya itu Atau Terbatas dengan Orang-orang tertentu Kata Syekhnawi Al-Bantani Bahwa Bahwa Apa Keahliannya Atau Kepakarannya itu Dalam perbintangan Serenomi kan namanya Nah Ketika dia Menentukan Bahwa Besok itu Adalah Bulan Ramadan Maka Apakah boleh Menyandarkan Argumentasinya Menyandarkan Dalilnya Dari ucapan Orang itu Ahli Nujum itu Bahwa Besok itu merupakan Bulan Ramadan Nah kata Syekhnawi Tidak boleh Pertama tidak wajib Bahkan tidak boleh Menyandarkan Hal itu Tetapi apa Maksudnya Maksudnya Dia itu tidak membuat Orang lain terikat Dengan apa yang Dia Sampaikan Apa yang dia Cetuskan Apa yang dia uraikan Untuk Orang lain Itu tidak mengikat Bahkan orang lain Tidak 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 wajib Bahkan tidak boleh Berpuasa Sebab ucapan orang itu Tetapi bagaimana dengan dirinya Nah Kalau dengan dirinya Kata Syekhnawi Justru wajib Untuk Mengamalkan Atas Kepakaran Yang dia miliki Misalnya dia memiliki Kepakaran Dalam ilmu astronomi Kan Ahli Nujum Kemudian Dia Bisa menentukan Bahwa besok itu Adalah bulan Ramadan Maka untuk dirinya Itu justru Lakin Dia Wajib Untuk Melaksanakan Perhitungan Yang telah dia Perhitungkan Itu pertama Nah Bagaimana dengan orang Yang mempercayainya Kan tadi Hukum asalnya itu Ucapannya Atau hasil Pemikirannya itu Tidak 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 Mengikat Nah Bagaimana dengan orang Yang mempercayainya Hukumnya beda lagi Wakadhalika Mansodakohu Dan Begitu juga Wajib Untuk Mengamalkan Perhitungan Dari Ahli Nujum Itu Kepada Orang yang Membenarkannya Berarti Kalau ada orang yang Membenarkan Urayan Atau Statement Dari Ahli Nujum Pembahasannya besok itu Adalah bulan Ramadan Maka Wajib Untuk Mengikutinya Wajib Untuk Mengamalkannya Dan Permasalahan ini Kurang lebih Disamakan dengan Solat Kas solati Seperti Solat Kalau Pembahasannya Tentang Nujum Berarti Solat yang berlaku Itu Itu ya Mulai dari maghrib Maghrib Isya Ataupun Subuh Berarti Ketika muncul Bintang Anu Bintang Tertentu Yang telah Dibatasi Maka Itulah Masuk Waktu Solat Maghrib Misalnya Atau Itulah Masuk Waktu Solat Isya Atau Itulah Waktu Solat Subuh Nah Dalam Permasalahan Solat Dan puasa Disini Kurang lebih Sama Maksudnya Untuk Mempercayai Masuknya Solat Untuk Mempercaya Fa'innahu Ya'amalu Bithalika Maka Dia Wajib Untuk Mengamalkan Hal itu Nah Itu Permasalahan Yang pertama Yang Diperingatkan Oleh Syekh Syekh Mohamad Nawawi Al-Bani Dalam Kitab Kasif Fatus Saja Nah Selanjutnya Wamithrul Munajimi Al-Hasibu Dan Seperti Hukumnya Ahli Nujum Adalah Orang Yang Ahli Hisab Bukan Ahli Hisab Ini ya Rokok Tetapi Ahli Hisab Hisab Yang Artinya Falak Yang Biasanya Memperhitungkan Apa Perjalanan Dari Bulan Perjalanan Dari Bulan Apakah Itu Termasuk Dari Awal Bulan Atau Pertengahan Bulan Ataupun Akhir Bulan Tidak Dijelaskan Oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Siapakah Munajim Itu Eh Siapakah Al-Hasib Atau Ahli Hisab Itu Ahli Hisab Adalah Maniyatamidu Orang Yang Meyakini Ayyatakil Maksudnya Adalah Yang Menyerahkan Wayatamas Saku Dan Memegang Atau Bersandar Bimanazilil Komari Dengan Apa Namanya Jalur Jalurnya Bulan Dengan Apa Posisi Posisinya Bulan Fitakdiri Sayrihi Dari Perkiraan Perjalanannya Bulan Nah itulah Yang dimaksud dengan Ahli Hisab Ahli Hisab Ahli Perhitungan Atau Ahli Falak Nah Ahli Falak Itu adalah Orang Yang Saya Simpulkan Atau Saya Ringkaskan Bahasa Ahli Al-Hisab Itu adalah Orang Yang Berpegang Teguh Menyandarkan Diri Atau Fokus Dalam Hal Apa Posisi Posisi Bulan Atau Perjalanan Bulan Dalam Posisi Posisinya Ini perhitungannya Adalah Menghitung Kapan itu Awal Bulan Kapan itu Pertengahan Bulan Kapan itu Akhir-akhir Bulan Nah seperti itu Yang Mereka Kaji Nah Hukumnya Hukum dari Ahli Hisab ini Kurang lebih Sama Sama Dengan Ahli Nujum Yang telah Disebutkan Sebelumnya Berarti Kalau hukumnya Sama Kepada Ahli Falak Dan Juga Ahli Nujum Ketika Ada Seseorang Yang Mendengar Statement Dari Ahli Nujum Ataupun Ahli Falak Hukum Asalnya Itu Tidak Wajib Mengikuti Statement Mereka Dan juga Tidak Boleh Mengikuti Statement Mereka Lalu Bagaimana Ya karena Sudah ditetapkan Di awal Bab itu Tadi Bahwa Yang menjadi Patokan Yang menjadi Patokan Masuknya Bulan Ramadan Itu Adalah Ru'iyatul Hilal Sehingga Hisab Itu Dikalahkan Oleh Ru'iyah Atau Ru'iyatul Hilal Melihat Hilal Itu Lebih Dimenangkan Daripada Hisab Kecuali Dalam Keadaan Atau Kondisi Kondisi Tertentu Dimana Ru'iyatul Hilal Itu Tidak Tidak Bisa Dilaksanakan Misalnya Dalam Kondisi Cuaca Yang Yang Tidak Normal Sekiranya Mendung Sehingga Hilal Itu Tidak Mungkin Atau Tidak Bisa Dilihat Oleh Alat Alat Yang Dimiliki Nah Kalau Seperti Itu Baru Bisa Menggunakan Hisab Atau Penanggalan Itu Permasalahan Kedua Ada Permasalahan Yang Ketiga Bagaimana Dengan Orang Yang Bermimpi Ketemu Dengan Rasulullah Dan Disitu Rasulullah Memberitahu Bahwa besok Itu Termasuk Bulan Ramadhan Nah Kata Beliau Dan Tidak Ada Penganggapan Sama Sekali Dengan Ucapan Orang Yang Mengatakan Ah Barun Nabi Rasulullah Memberitahu Kepadaku Dalam Mimpi Bi Annal Laylat Awalu Ramadhan Bahwasannya Malam Ini Adalah Awal Dari Bulan Ramadhan Berarti Kalau ada Orang Yang Bermimpi Ketemu Rasulullah Dan Memberitahu Bahwasannya Malam Ini Atau Besok Adalah Bulan Ramadhan Ya Maka Tidak Mewajibkan Tidak Ada Penganggapan Tidak Memiliki Pengaruh Sama Sekali Dalam Wajibnya Puasa Atau Tidak Kenapa Alasannya Kan Kalau Kita Baca Di Berbagai Referensi Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Menyabdakan Barang Siapa Yang Melihatku Barang Siapa Yang Melihatku Di Dalam Tidur Di Dalam Mimpi Maka Sesungguhnya Ia Telah Melihatku Sungguhnya Setan Itu Tidak Bisa Menyerupai Diriku Nah Makanya Ketika Seseorang Melihat Rasul Di Dalam Mimpinya Maka Itu Memang Benar Rasulullah Karena Setan Itu Tidak Bisa Berbentuk Seperti Rasulullah Nah Bagaimana Dengan Apa Yang Telah Barusan Disampaikan Atau Disebutkan Oleh Sya'nawi Al-Bantani Bahwa Ucapan Orang Yang Bermimpi Dan Ketemu Rasulullah Itu Tidak Bisa Menjadi Sebab Wajibnya Puasa Ya Karena Memang Apa Dalam Ilmu Usul fikih Sebelum Melihat Kepada Redaksi Ini Dalam Ilmu Usul fikih Itu Mimpi Itu Tidak Bisa Menjadi Sebuah Dalil Atas Hukum Baik Hukum Wajib Hukum Makruh Hukum Haram Dan Seterusnya Kenapa Ya Karena Itu Adalah Hal-hal Yang Diluar Dari Dalil Dalil Yang Diakui Oleh Ulama Dan Juga Untuk Mengantisipasi Bahwa Ada Orang Yang Mengaku Bahwa Dia Itu Akan Apa Menciptakan Hukum Yang Baru Atau Menetapkan Hukum Yang Berbeda Dengan Hukum Hukum Yang Wahir Itu Dalam Usul fikih Nah Sehingga Mimpi Ataupun Ilham Ataupun Hal-hal Ho'ib Lainnya Itu Tidak Bisa Di Tidak Bisa Di Anggap Tidak Bisa Dianggap Selanjutnya Alasan Yang Dikemukakan Oleh Syah Naga Al-Bantani Itu Katanya Karena Ketidak Apa Ingetannya Si Pemimpi Bukan Karena Ragu Atas Kebenaran Sebuah Mimpi Jadi Bukan Berarti Kita Meragukan Rasulullah Yang Ada Di Dalam Mimpi Itu Tetapi Apa Tetapi Terkadang Ingatan Dari Orang Yang Bertemu Dengan Rasulullah Di Mimpi Itu Terkadang Tidak Mutlak Ingat Nah Jangankan Ketika Seseorang Bertemu Dengan Atau Bermimpi Ketemu Dengan Rasulullah Kita Yang Biasanya Bermimpi Itu Terkadang Lupa Semalam Mimpi Apa Itu Karena Disitu Terjadi Ketidak Ingatan Yang Maksimal Sehingga Hal itu Bisa Apa Namanya Menghalangi Kebenaran Hukum Yang Disampaikan Oleh Rasulullah S.A.W. Kepada Orang Yang Menemuinya Di Dalam Mimpi Nah Itulah Tiga Tanbih Tiga Peringatan Tiga Warning Tiga Warning Yang Disampaikan Oleh Syekh Nawi Al-Bantani Di Dalam Kitab Kasif Fatus Saja Itu Farun Wa'idhar Ru'iyal Hilalu Bimahallin Lazima Hukmuhu Mahalan Koriban Minhu Wallahu Ta'ala A'lan Biswab Kitab Yang Pertama Akan Kita Lanjutkan Di Pertemuan Yang Akan Datang Insya Allah Untuk Yang Kedua Kitab Yang Kita Kaji Adalah Kitab An An Nah Nah Jul Atam Fitab Bil Hikam Dan Kita Sampai Pada Hikmah Yang Ke 14 Hikmah Yang Ke 14 Mungkin Kita Akan Baca Tiga Hikmah Hikmah An An Yu'amilahul Abdu Nagdan Wayujazihi Nasiatan Kafa Min Jazaihi Iyaka Ala Ta'ati An Radiyaka Laha Ahlan Kafa Al-amilina Jazaan Mahu Fatihuhu Ala Kulubihim Fi Ta'atihi Wa Mahu Muriduhu Alayhim Min Wujudimu An Satihi Jalla Rabbuna Jalla Jarang Atau Banget Adoi Sopo Rabbuna Pengiran Kita An Yu'amilahu In Yentu Mu'amalah In Rabb Sopo Al-Abdu Hamba Nagdan Kelawan Nagdan Kelawan Kontan Fayujazi Himongkom Balas Sopo Rabbuna In Abed Nasihatan Kelawan Utang Kafa Cukup Min Jazai Hii Saking Piwal Serop Iyaka In Siro Ala Ta'ati In Atase Keta'atan An Radiyaka In Yentu Ridho Sopo Rob In Siro Laha Kedue To'ah Ahlan In Keahliya Kafa Al-Amilina Kafa Cukup Al-Amilina In Al-Amilina Al-Amilina In Pira-pira Wangkang Amal Apani Jazaan Apani Jazaan Piwalese Ma Apa Barang Huwa Iyoma Iku Fatihuhu Buka In Ma Ala Kulubihim Ngatase Pira-pira Atine Amilin Fi To'atihi In Dalam Keta'atani Rob Wa Ma Hua Muriduhu Alaihim Wa Ma Lan Barang Hua Iyoma Utawi Allah Ikum Muriduhu Aweh In Abad Alaihim Ngatase Amilin Min Wujud Di Mu'anas Satihi Saking Wujud Senengi Allah Man Abadahu Man Utawi Wang Abadahu Abadahu Kang Nyembah Sopo Man Utawi Wang Abadahu Kang Nyembah Ing Rob Lishai In Kronos Uji Wiji Yar Juhu Kang Ngar Yar Juhu Kang Ngar Sopo Abad Ing Rob Yar Juhu Kang Sopo Abad Ing Syai Min Hush Saking Allah Awliyat Fa Utawa Yenta Nolak Sopo Allah Bita Atihi Kelawan Ta Ati Rab Wuru Dal Uqubati Ing Tekane Siksaan An Hush Saking Abad Fama Mangkau Orako Fama Mangkau Oraju Meneng Sopo Abad Bihaki Awsafihi Kelawan Kebenaran Kebenaran Piro Piro Sifate Abad Fama Koma Mangkau Rajuman Sopo Abad Bihaki Awsafihi Kelawan Hak Piro Piro Sifate Allah Mata Tolapta Mata Kapan Tolapta Nuprih Sopo Sira Iwadon Yang Piwales Ala Amalin Ngatasi Amal Tulipta Mongkau Dintun Sopo Sira Biwujud Disitki Kelawan Wujud Kebenaran Biwujud Disitki Kelawan Wujud Kejujuran Fihi Ng Dalam Amal Woyak Filan Cukup Almuriba Ng Wongkang Ragu Ragu Apa Wujud Janussalamati Anane Keselamatan Jalla Rabbuna An Yu'ami Lahul Abdunak Dan Fayyujazihi Nasi'atan Jalla Kalau Di Dalam Bahasa Arab Itu Jalla Bisa Berarti Agung Bisa Berarti Jarang Jalla Rabbuna Kalau kita Artikan Jalla Sebagai Dengan Arti Yang Agung Itu Rasanya Kurang Cocok Kenapa Karena Disini Menggambarkan Bagaimana Sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Seorang Seorang Hamba Bermu'amalah Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Secara Kontan Tetapi Allah Itu Akan Membalasnya Dengan Hutang Atau Dengan Tempo Yang Tidak Langsung Membalasnya Dengan Balasan Yang Tidak Langsung Dengan Kata Lain Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sangat Jauh Jika Ada Atau Sangat Jauh Dari Sifatnya Allah Ta'ala Ketika Ada Seorang Hamba Yang Bermu'amalah Dengan Allah Ta'ala Kalau Mu'amalah Itu kan Berarti Jual Beli Nih Lo Jual Gue Beli Gitu Kan Berarti Apa Yang Engkau Apa Yang Dilakukan Oleh Seorang Hamba Itu Akan Dibalas Oleh Allah Ta'ala Atau Allah Itu Membeli Dari Seorang Abad Seorang Hamba Ketika Seorang Hamba Membeli Dari Allah Ta'ala Secara Kontan Maka Barang 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 Dia Beli Itu Atau Balasan Yang Dia Dapat Dari Allah Ta'ala Pasti Juga Kontan Nah Kembali Keredaksi Sangat Jauh Jauh Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Ada Seorang Hamba Yang Bermu'amalah Dengan Allah Ta'ala Beribadah Yang Berpuasa Solat Zakat Sedekah Apalagi Berbuat Baik Kepada Orang Lain Beramal Soleh Dan Seterusnya Semuanya Itu Gambaran Dari Mu'amalah Seorang Abad Yang Dilakukan Secara Kontan Maka Sangat Jauh Jika Allah Menemui Seorang Abad Dengan Sifat Yang Seperti Itu Akan Membalas Nanti Hanya Di Akhirat Saja Itu Sangat Jauh Kenapa Nanti Akan Dijelaskan Oleh Imam Mutakial Hindi Atau Imam Ibnu Ataila Asakandari Cukup Dari Balasannya Allah Ta'ala Kepadamu Atas Ketaatan Yang Engkau Lakukan Allah Meriduimu Engkau Bisa Melaksanakannya Secara Maksimal Kesempatan Cukup Menjadi Sebuah Balasan Kepadamu Yaitu Engkau Diberi Kesempatan Untuk Bisa Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Ta'ala Engkau Diridai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Engkau Diberi Kesempatan Oleh Allah Ta'ala Untuk Bisa Melaksanakan Ibadah Ibadah Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintahkan Kepada Hamba Hambah Selanjutnya Kafal Amilina Jazaan Dan Cukup Bagi Orang-orang Yang Beramal Baik Cukup Menjadi Balasan Bagi Orang-orang Yang Beramal Baik Mahu Wafatihuhu Ala Kulubihim Fitau Atihi Apa Atau Sesuatu Yang Allah Bukakan Pada Hati-hati Mereka Dalam Ketaatannya Wa Mahu Wamuriduhu Alihi Menujudimu Anasatihi Dan Juga Yang Allah Turunkan Kepada Mereka Yaitu Berupa Ketenangan Di Dalam Hati Mereka Cukup Kata Syekh Ibn Ta'ila Asakandari Cukuplah Sebagai Sebuah Balasan Bagi Orang-orang Yang Beramal Baik Yaitu Apa Yaitu Makna 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 Yang Telah Allah Bukakan Kepada Hati Mereka Ketika Mereka Melaksanakan Ketaatan Dan Juga Yang Allah Turunkan Kepada Mereka Yang Berupa Ketenangan Kedamaian Jadi Balasan Balasan Sekali Lagi Tidak Harus Balasan Berupa Materi Ketika Orang Bersedekah Ketika Orang Bersedekah Maka Tidak Harus Allah Ta'ala Itu Membalas Dengan Rizki Atau Uang Yang Melimpah Ketika Seorang Itu Solat Ketika Seorang Itu Tahajud Ketika Seorang Itu Zakat Ketika Seorang Itu Puasa Maka Tidak Serta Merta Balasan Yang Allah Berikan Kepadanya Adalah Balasan Yang Kontan Bukan Balasan Yang Kontan Adalah Balasan Yang Ia Sepenuhnya Menginginkan Di Dalam Doanya Atau Di Dalam Ibadah Niat Tetapi Apa Tetapi Wujud Dari Balasan Itu Adalah Misalnya Kita Mendapatkan Keriduan Oleh Allah Sehingga Kita Memiliki Kesempatan Untuk Melaksanakan Ibadah Atau Bagi Golongan Yang Tingkatannya Itu tinggi Di sisi Allah Ta'ala Mereka Atau Hati-hati Mereka Dibukakan Oleh Allah Sehingga Mereka Mendapatkan Anwar Mendapatkan Nur Mendapatkan Cahaya Sehingga Bisa Membedakan Antara Yang Hak Dengan Yang Batil Secara Jelas Secara Nyata Ataupun Mereka Merasa Tenang Merasa Nyaman Dengan Kehidupan Yang Allah Berikan Kepada Mereka Merasa Bahagia Merasa Nyaman Ketika Mereka Beribadah Dan Itu Merupakan Wujud Ataupun Bentuk Dari Balasan Balasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Nakdan Yang Kontan Di dunia Ini Karena Balasannya Allah Itu Yang Kontan Itu Yang Kontan Yang Yang Bisa Didapatkan Oleh Manusia Itu Di dunia Sekaligus Di akhirat Tidak Hanya Di akhirat Saja Nanti Dalam Bab Doa Akan Dibahas Oleh Syekh Al-Mutaki Al-Hindi Atau Syekh Ibn Atta Ila Asakandari Dimana Disitu Akan Dijelaskan Bahwasannya Doa Itu Pasti Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Tetapi Bentuk Pengkabulannya Itu Tidak Sesuai Atau Tidak Harus Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Karena Allah Itu Lebih Mengetahui Apa Yang Apa Yang Paling Baik Buat Diri Kita Sementara Manusia Tidak Pasti Tahu Tentang Apa Yang Terbaik Buat Dirinya Itu Oke Nah Untuk Syarah Yang Di Uraikan Oleh Syekh Nawi Al-Bantani Dalam Kitab Misbah Ud-Dalam Saya Bacakan Redaksinya Maksudnya Sangat jauh Bagi Allah Ta'ala Atau Maha Suci Allah Ketika Ada Seorang Hamba Yang Bermu'amalah Yang Bertransaksi Dengan Allah Ta'ala Berupa Berbagai Macam Ketaatan Yang Ia Lakukan Secara Langsung Di Dunia Fai Faiujazihimu Ajaran Fidharil Akhirah Kemudian Ternyata Allah Ta'ala Itu Membalasnya Di Kemudian Hari Di Akhirat Itu Katanya Maha Suci Allah Dari Hal Itu Yang Maksudnya Sangat Bestahil Allah Untuk Melakukan Hal Itu Ketika Seorang Hamba Melakukan Ibadah Secara Langsung Tetapi Balasannya Nanti Di Akhirat Itu Maha Suci Allah Dari Hal Itu Sangat Jauh Dari Allah Ta'ala Tetapi Apa Bal Minal Jazai Mahu Wasabi Kun Alal Amal Tetapi Sebagian Dari Balasannya Allah Ta'ala Itu Ada Yang Mendahului Amalnya Apa Itu Wahu Ta'hilul Amal Ialah Pemberian Kesempatan Bagi Orang Orang Untuk Bisa Beramal Untuk Bisa Beribadah Untuk Bisa Melakukan Ketaatan Ada Juga Yang Diantaranya Wama Hua Fih Hal Amali Wama Hua Fih Hal Amal Atau Balasan Itu Dirasakan Oleh Hamba Di Tengah Tengah Ia Melaksanakan Ibadah Itu Apa Wawa Wijdan Halawati Amali Wama Habbatihi Ia Menemukan Manisnya Ibadah Ia Menemukan Manisnya Amal Dan Merasakan Kecintaannya Kepada Allah Dan Kecintaannya Allah Kepada Dirinya Dan Itulah Salah Satu Dari Atau Beberapa Dari Balasan Balasan Yang Allah Berikan Kepada Seorang Hamba Yang Kontan Yang Ada Di Dunia Belum Lagi Ketika Ada Seseorang Yang Misalnya Dia Bertakorup Beribadah Kepada Allah Ta'ala Sampai Dia Memaksimalkan Ibadah Tersebut Dan Berupaya Untuk Ikhlas Berupaya Untuk Ikhlas Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikannya Kemudahan Kemudahan Yang Tidak Didapatkan Oleh Orang Lain Misalnya Dia Dekat Dengan Allah Ta'ala Dan Kondisi Perekonominya Itu Kuat Atau Dengan Katalin Dia Menjadi Orang Yang Kaya Orang Yang Terhormat Orang Yang Memiliki Banyak Manfaat Kepada Masyarakat Dan Seterusnya Ada kalanya Balasan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Seperti Itu Tetapi Yang Dicontohkan Di dalam Hikmah Yang Ke 14 Ini Itu Paling Minimnya Paling Minimnya Balasan Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Adalah Balasan Makna Wi Misalnya Kita Mendapatkan Kesempatan Misalnya Kita Menemukan Manisnya Ibadah Atau Misalnya Kita Merasakan Kecintaannya Allah Kepada Diri Kita Ataupun Kecintaan Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selanjutnya Hikmah Yang Ke 15 Man Abadahu Lishay'in Yarjuhu Minhu Awliyat Fa'abita'atihi Wurudal Uqubati Anhu Fama Qama Bihaq Ausafihi Man Abadahu Lishay'in Yarjuhu Minhu Barang Siapa Yang Menyembah Allah Ta'ala Karena Sesuatu Yang Ia Harapkan Dari Allah Berarti Terjemahin dulu Terjemahin dulu Awliyat Fa'abita'atihi Wurudal Uqubati Anhu Atau Ia Menyembah Kepada Allah Ta'ala Agar Ia Terhindar Dari Siksaan Yang Datang Maka Sebenarnya Orang itu Famaqa Mabihaki Ausafihi Maka Sebenarnya Dia itu Tidak Tidak Apa Melaksanakan Tidak Menepati Tidak Menghargai Sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wata'ala Gambarannya Kurang lebih Jika ada Seseorang Ia Menyembah Allah Ta'ala Ia Beribadah Ia Memperbanyak Zikir Memperbanyak Wirid Berpuasa Sedekah Dan seterusnya Tapi tujuannya adalah Disayin Yerjuhu Minhu Ia menginginkan Sesuatu dari Allah Ta'ala Ia menginginkan Kekayaan Ia menginginkan Jabatan Ia menginginkan Status sosial Ia menginginkan Apalagi Di popularitas Misalnya Auliyatfa'a Bita'atihi Wurudal Uqabatianuh Satu ya Atau yang kedua Dia Menyembah Kepada Allah Ta'ala Tapi Agar Ia Selamat Dari Siksaannya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Pada hakikatnya Orang ini Itu Belum Belum Apa namanya Bisa Menghargai Sifat-sifatnya Allah Ta'ala Kan Untuk bab yang kita bahas saat ini itu Membahas tentang keikhlasan Ihlas itu Artinya Memurnikan Ibadah Hanya untuk Allah Ta'ala Bukan karena Keinginan Bukan karena sesuatu yang ia inginkan Bukan karena takut Atas azabnya Allah Ta'ala Atau bukan karena macam-macam Tapi Murni Apa Imtisalan li'amrillah Taat Karena Allah Ya karena Kemudian karena Dia cinta kepada Allah Ta'ala Itu saja Nah Berarti Orang yang Menyembah Allah Ta'ala Atau beribadah Kepada Allah Ta'ala Karena ada sesuatu yang Ia inginkan Dibalik ibadahnya Atau Menyembah Allah Ta'ala Tetapi Karena Ia Diselamatkan oleh Allah Dari siksan raka Maka Dia Masih Belum benar-benar Ikhlas Di dalam ibadahnya Tapi ini untuk siapa Nah tentunya Orang yang Dikatakan di dalam hikmah ini Itu berlaku bagi orang-orang yang Tergolong dalam kategori mukarabin Orang-orang yang Sangat dekat dengan Allah Ta'ala Atau Hawasul mukarabin Orang khusus-khususnya Atau orang-orang khusus Dari kalangan Al-Muqarabin Orang yang Sudah menjadi Walinya Allah Ta'ala Dan yang sudah menjadi Kekasihnya Allah Ta'ala Karena apa? Karena mereka itu Baik mukarabin Ataupun khawasul mukarabin Mereka menyembah Allah Bukan karena sesuatu Bukan karena menginginkan Sesuatu yang Ia harapkan dari Allah Ta'ala Seperti kita lah Biasanya itu Kita sedekah biar kaya Kita sholat Kita berdoa Dan kita ini dan itu Ini berarti masih Masih belum Masuk pada tingkatan Murni Ikhlas yang 100% Tetapi masih Di bawah itu Karena apa? Ya karena dia masih Menginginkan sesuatu Dari Allah Ta'ala Makanya kalau Kalau ingin menjadi Orang yang Dicintai oleh Allah Ta'ala Udah lah Cintai Atau ibadahlah Engkau kepada Allah Ta'ala Murnikan Maksimalkan Upayakan Sampai Sampai Benar-benar Merasuk Di dalam hati kita Dan nanti Allah akan Memberi kita Segala yang kita butuhkan Walaupun kita tidak perlu Minta Kepada Kepada Allah Ta'ala Ibaratnya Kita memiliki Orang tua Yang namanya Anak Itu kan Biasanya Dia Membutuhkan Banyak Kebutuhan Inilah Itulah Inilah Itulah Tapi Upaya yang dia Laksanakan itu Nggak Nggak langsung Minta Kepada Allah Ta'ala Minta Kepada Orang tuanya Nggak langsung Pak saya Minta ini Ibu saya Minta itu Tetapi Apa Tapi dia Diam Tapi meskipun Diam Tapi dia Berusaha Bagaimana Caranya Mengambil Hati Ibu Dan Bapaknya Nah Ketika dia Sudah bisa Mengambil Hati Ibu Dan Bapaknya Otomatis Ibu Dan Bapaknya Sayang Dengan Kita Maka Nanti Justru Kita Tidak Minta Tetapi Justru Kita Ditawari Kamu Minta Apa Kamu Pengen Apa Karena Rasa Belas Asih Itu Belas Asih Orang Tua Kepada Anak Yang Disayang Nah Untuk Pendekatan Penggambaran Masalah Ini Juga Seperti Itu Kita Berupaya Untuk Bisa Mendekatkan Diri Kepada Allah Ta'ala Bagaimana Caranya Kita Benar-benar Ikhlas 100% Dalam Beribadah Walaupun Kita Belum Bisa Mencapainya Tetapi Maksimal Ada Upaya Untuk Mengarah Kesana Nanti Ketika Kita Sudah Dicintai Oleh Allah Ta'ala Sudah Disayangi Sudah Diwelas Asihi Oleh Allah Ta'ala Maka Apapun Yang Kita Inginkan Apapun Yang Kita Butuhkan Itu Secara Otomatis Diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Secara Kontan Itulah Hikmah Yang Ke 15 Dari Kitab An-Najul At-Tam Fi Tabui Bilhikam Selanjutnya Selanjutnya Masih Terkait Karena Bab Ikhlas Ini Lumayan Panjang Ada Belasan Hikmah Ada 24 Hikmah Kalau Enggak Salah Dari Bab Ikhlas Ini Selanjutnya Hikmah Yang Ke 16 Mata Talabta Iwadhan Ala Amalin Kapan Pun Engkau Meminta Balasan Atas Sebuah Amal Tulipta Biwujud Disidqi Fihi Maka Engkau Dituntut Untuk Mewujudkan Keseriusan Mewujudkan Kejujuran Di Dalam Amal Itu Wayak Fil Muriba Wujdanus Salamah Dan Cukuplah Bagi Orang Yang Ragu Untuk Menemukan Keselamatan Untuk Menemukan Keselamatan Gini Masih Ada Katanya Dengan Hikmah Yang Sebelumnya Tadi kan Kalau Hikmah Yang Ke 15 Itu Ketika Ada Seorang Hamba Yang Menyembah Allah Ta'ala Tapi Karena Sesuatu Maka Sebenarnya Dia itu Belum Bisa Menghargai Sifat Sifatnya Allah Ta'ala Nah Selanjutnya Ketika Ada orang Yang Seperti Itu Bagaimana Ketika Ada orang Yang Seperti Itu Ketika Ia Beribadah Kepada Allah Tetapi Ia Menginginkan Balasan Atas Amal Yang Ia Perbuat Bagaimana Ini Tulip Beramal Benar 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 Ikhlas Amal Itu Karena Allah Ta'ala Apakah Benar Benar Ikhlas Apakah Engkau Itu Jujur Dalam Beramal Itu Hanya Karena Allah Ta'ala Atau Tidak Sehingga Ketika Kita Kita Melakukan Hal Itu Kita Apa Namanya Beribadah Lantaran Sesuatu Lantaran Ada Keinginan Dibalik Ibadah Yang Kita Lakukan Maka Kita Justru Akan Dituntut Benar Nggak Si Ibadah Yang Kau Lakukan Itu Apakah Ikhlas Apakah Murni Hanya Untuk Allah Ta'ala Ibarat Kalau Kita Minta Dituntut Kita Gambarkan Lagi Dengan Orang Tua Itu Dengan Apa Dengan Pendekatan Yang Lebih Lebih Kita Terbiasa Dengan Ketika Ada Seorang Anak Minta Kepada Orang Tuanya Pak Saya Minta Apa Misalnya Mobil Oh Hape Saya Minta Handphone Pastikan Nanti Ditanya Kamu Sudah Berbuat Apa Atau Handphone Itu Buat Apa Gitu Kan Buat Ini Buat Ini Buat Ini Buat Ini Bisa Komunikasi Dengan Teman Teman Atau Pasti Tolak Semua Orang Tuanya Jadi Permintaan Itu Tidak Murni Atau Permintaan Itu Masih Mengandung Ketidak Jujuran Makanya Seorang Hamba Yang Minta Kepada Allah Ta'ala Meminta Balasan Dari Allah Ta'ala Atau Satu Perbuatan Ya Maka Dia Itu Dituntut Iwat Nya Itu Atau Balasannya Itu Atau Permintaannya Itu Apakah Benar Benar Murni Atau Tidak Apakah Benar Bermanfaat Untuk Dirinya Atau Tidak Amal Yang Ia Lakukan Itu Apakah Benar Benar Murni Hanya Untuk Allah Atau Tidak Hanya Untuk Allah Apakah Untuk Dirinya Kan Itu Nah Ketika Ada Permintaan Berarti Ada Tuntutan Nah Minimal Minimal Tuntutan Itu Kalau Seseorang Itu Selamat Dari Tuntutan Itu Bagi Orang Yang Ragu Ragu Bagi Orang Yang Ragu Ragu Adalah Wujdanus Selamat Dari Tuntutan Itu Sudah Alhamdulillah Maksudnya Ketika Dia Melaksanakan Ibadah Tanpa Keikhlasan Dan Dia Itu Selamat Dari Tuntutan Yang Seharusnya Mengarah Kepada Dirinya Itu Sudah Sudah Luar Biasa Itu Apalagi Orang Yang Benar Benar Dituntut Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Kalau Ceritanya Dari Siapa Sahabat Nabi Ada Seorang Sahabat Yang Dulunya Atau Yang Awal Mulanya Dia Itu Sangat Miskin Kondisi Yang Sangat Mengenaskan Gitu Pada Suatu Hari Rasulullah Memperhatikan Kenapa Orang Ini Atau Sahabat Ini Waktu Soal Berjamaah Di Masjid Itu Pasti Datangnya Terlambat Tidak Seperti Sahabat Sahabat Yang Lain Yang Mulai Dari Tafduratul Ikhram Sudah Ada Di Masjid Rasulullah Perhatiin Pertama Kedua Ketiga Dan Seterusnya Akhirnya Rasulullah Bertanya Kepada Sahabat Itu Kamu Kenapa Kok Kalau Sulat Jamaah Itu Selalu Terlambat Bahkan Engkau Terlewat Akan Fadilah Dan Keutamaan Dari Sulat Jamaah Itu Maka Dia Curhat Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Aku Ini Orang Yang Tidak Punya Kami Satu Keluarga Aku Dengan Istriku Hanya Memiliki Satu Potong Kain Satu Potong Pakaian Ketika Ingin Melaksanakan Solat Dia Gantian Aku Dulu Yang Eh Istriku Dulu Yang Solat Kemudian Setelah Dia Selesai Solat Barulah Aku Solat Dan Solat Di Masjid Makanya Wahai Rasulullah Aku Meminta Kepadamu Agar Engkau Doakan Aku Menjadi Orang Yang Kaya Gitu Kan Kata Rasulullah Engkak Keadaan Seperti ini Justru Lebih Baik Agar Benar Ikhlas Untuk Allah Ta'ala Agar Benar Benar Murni Untuk Allah Ta'ala Karena Apa Karena Nanti Kalau Engkau Diberi Amanat Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kalau Ternyata Dirimu Tidak Kuat Bagaimana Cuma Dia tetap Ngoto Tetap Ngeyel Untuk Didoakan Oleh Rasulullah Agar Menjadi Orang Yang Kaya Dan Benar Akhirnya Rasulullah pun Terpaksa Untuk Mendoakannya Menjadi Orang Kaya Benar Jadi Orang Kaya Rasulullah Memberinya Sepasang Kambing Atau Sepasang Domba Kepada Dirinya Kemudian Dia Apa Berkembang Biak Terus Terus Dan Terus Sehingga Menjadi Ratusan Bahkan Menjadi Ribuan Sampai Di Satu Lembah Gunung Di Sana Itu Penuh Dengan Domba Yang Dia Miliki Dan Ternyata Kesini Kesininya Ketika Masih Belum Banyak Rasulullah Bertanya Kepada Prasahabat Yang ketika Sholat Ternyata Dia Absen Dari Sholat Kesini Kesininya Dia sudah Tidak Mau Jamaah Sahabat Yang lain Ditanya Kemana Sahabat Yang Itu Sahabat 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 Kalian Yang Biasanya Telat Itu Rasulullah Sudah Sibuk Sekarang Sibuk Dengan Kambingnya Dimana Di Padang Pasir Atau Di Lembah Gunung Terus Begitu Terus Sampai Pada Akhirnya Rasulullah Kesel Namanya Juga Manusia Rasulullah Kesel Dan Memanggilnya Karena Dia Sudah Memiliki Kambing Yang Jumlahnya Banyak Ternyata Tidak Mau Mengeluarkannya Akhirnya Nggak Tau Gimana Sampai Dia Itu Lupa Setelah Lupa Ternyata Turunlah Peringatan Dari Allah Berupa Sebuah Ayat Dan Setelah Itu Dia Mau Menyerahkan Kambingnya Kepada Rasulullah Rasulullah Tidak Mau Terima Kenapa Karena Dia Tergolong Orang-orang Yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakat Terus Sampai Pada Akhirnya Rasulullah Sudah Meninggal Di Masa Sibina Abu Bakar Di masa Sibina Umar Sampai Pada Akhirnya Di masa Sibina Usman Mereka Semuanya Tidak Mau Menerima Zakat Dari Dari Sahabat Ini Nah Itu Berarti Ala Amal Atau Balasan Dari Sebuah Perbuatan Dari Sebuah Amal Atau Keinginan Yang Diinginkan Oleh Manusia Harapan Yang Diinginkan Oleh Manusia Itu Tidak Selamanya Sesuai Dengan Apa Yang Dengan Yang Diinginkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bisa Jadi Harapan Itu Bisa Jadi Keinginan Itu Pada Masa Kedepannya Itu Justru Menjadi Madorot Buat Diri Kita Makanya Kita Dituntut Untuk Benar Benar Jujur Dalam Amal Itu Apakah Sudah Benar Benar Ikhlas Melaksanakannya Apakah Benar Benar Sudah Murni Melakukannya Karena Allah Ta'ala Atau Karena Diri Kita Murni Melakukan Sebuah Amal Apakah Hanya Untuk Allah Ataukah Untuk Diri Kita Nah Disini Untuk Sidik Sendiri Dijelaskan Oleh Sheikh Nawi Al-Bantani Dalam Kitabnya Syarah Atas Kitab Ini Kata Beliau Asyid Asyid Asyidku Wah Al-Wafa'u Fil'amali Wa Mutabakat Dil Batini Al-Zahir Fiqas Di Takarru Al-Wafa'u Fil'amal Apa Al-Wafa'u Sesuai Cocok Memenuhi Al-Wafa'u Fil'amal Ketika Beramal Ia Upayakan Ia Lakukan Secara Penuh Secara Maksimal Wa Mutabakat Batini Al-Zahir Dan Antara Zahir Dengan Batin Itu Sudah Singkron V'i Di Takarru Dalam Maksud Atau Dalam Tujuan Bertakarru Mendekatkan Diri Kepada Allah Ta'ala Wahua Nadir Wujud Dan Ini Wujudnya Sudah Sudah Sangat Jarang Yang Maksudnya Disini Adalah Apa Tadi Al-Wafa'u Fil'amal Wa Mutabakat Batini Al-Zahir Upaya Maksimal Dalam Beramal Dan Juga Ada Singkron Antara Zahir Dengan Batin Bahwa Tujuan Dari Amal Itu Adalah Murni Takarru Mendekatkan Diri Kepada Allah Ta'ala Kalau kita Dituntut Seperti itu Dalam Amal Perbuatan Yang kita Lakukan Dalam Amal Ibadah Yang kita Lakukan Tentu Hal Hal itu Sangat Sulit Dilakukan Apalagi Bagi Bagi Diri Kita Yang Imannya Lemah Ini Kenapa Kenapa Seperti itu Atau Kenapa Kita Dituntut Untuk Melakukannya Ketika Kita Menginginkan Sesuatu Dari Allah Ta'ala Atas Atau Atas Sebuah Amal Yang kita Lakukan Fa'inna Zahir Al-Amili Annahu Ya'amal Al-Amal Lillahi Ka'iman Bihakki Uluhiyati Bihakki Uluhiyatihi Karena Dohirnya Orang Yang Beramal Adalah Ia Beramal Hanya Untuk Allah Ia Berdiri Atau Ia Melaksanakan Atau Memenuhi Hak Ketuhanannya Allah Ta'ala Dari sisi Dohirnya Seperti Itu Nah Sementara Batinnya Wabatinuhu Annahu Lam Ya'amal Illa Lihalzi Nafsihi Sementara Dari Batinnya Ia Tidak Mengamal Ia Tidak Beramal Ia Tidak Melakukan Sebuah Amal Kecuali Untuk Kepentingan Pribadinya Nah Maka Disini Terjadi Apa Disini Kontradiksi Ya Terjadi Kontradiksi Bahwa Amal Yang Seharusnya Murni Untuk Menghargai Untuk Memenuhi Hak Ketuhanannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sementara Dari sisi Batinnya Tidak sesuai Dengan hal Itu Nah Makanya Disini Terlihat Ketidak Jujuran Orang Tersebut Ketidak Jujuran Dari Amal Ibadah Yang dilakukan Ketika Ada Sesuatu Yang diinginkan Dibalik Sebuah Amal Bahwa Yang menjadi Penyebab Dari Amal Itu Adalah Pendekatan Diri Kepada Allah Ta'ala Imtisal Tunduk Patuh Kepada Allah Ta'ala Dan juga Membenarkan Janjinya Allah Ta'ala Ia tidak Memiliki Keinginan Kecuali Hal itu Dan syarat-syaratnya Semuanya Terpenuhi Jadi disini Sidik Atau Jujur Itu Bisa Ditafsirkan Menjadi Dua Penafsiran Yang pertama Sinkronisasi Antara Zahir Dengan Batin Itu Tujuannya Adalah Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Yang kedua Arti Dari Sidik Arti Dari Kejujuran Itu Adalah Yang Menjadi Penyebab Dari Amal Itu Hanya Murni Takarub Pendekatan Diri Kepada Allah Ta'ala Ketaatan Melakukan Ketaatan Kepada Allah Ta'ala Dan Juga Membenarkan Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Hal itu Tidak Sesuai Ya maka Pada Dasarnya Dia sudah Bertentangan Dengan Tuntutan Atau Sesuatu Yang Dituntut Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Berlaku Jujur Terhadap Allah Dan Juga Jujur Terhadap Dirinya Sendiri Kayaknya Kepanjangan Ya Demikianlah Pengajian Kitab Anahjul Atam Fitab Wibul Hikam Karya Imam Al-Mutakial Hindi Yang Memang Walaupun Materinya Rada Berat Tapi Apa Salahnya Kita Melakukan Atau Melatih Diri Untuk Bisa Mengaplikasikan Apa Yang Telah Diurekan Oleh Syekh Nawi Al-Bantani Dan Semoga Semoga Saja Dengan Pengajian Kitab Ini Kita Bisa Meniru Apa Yang Telah Mereka Capai Apa Yang Dicapai Oleh Syekh Ibn Al-Taila Sekandari Atau Yang Sudah Dicapai Oleh Imam Al-Mutakial Hindi Atau Yang Sudah Dicapai Oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Demikianlah Yang Bisa Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh